Informasi bahwa adanya nelayan yang hilang ya atas nama Taskiel usia 32 tahun asal Desa Rero Roja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sampai dengan hari ini ya kita akan update dulu bagaimana informasi pencariannya karena sempat dikabarkan hilang. Dan untuk mengetahui informasi ini selengkapnya kami sudah terhubung dengan Kepala Basarnas Maumere Supriyanto Ritwan. Selamat pagi Pak Supriyanto. Selamat pagi. Sebelumnya betul info yang diterima. Jadi saya baru tiba di Maumere di tanggal 9 hari Minggu menggantikan Kepala Kantor Pencarian dan Petolongan yang lama. Selamat bertugas di NTT Pak Supriyanto ya. Siap. Jadi betul kami terima info itu di hari Rabu. Jadi beliau pergi memancing itu di hari Senin di jam 06.00. Rencana tiba itu, rencana balik itu hari Selasa. Sebenarnya hari Selasa. Tapi sampai saat ini beliau belum balik. Jadi untuk pencarian kemarin, tim SAR gabungan di lapangan kendalanya cuaca. Cuaca umatnya besar. Jadi untuk maksimalkan pencarian masih terbatas dengan gelombang tinggi. Jadi hari ini kami lanjutkan. Dengan tim SAR gabungan termasuk dari Lanal Maumere, dari Pola Air Sika, KP3 Laut Sika, KSOPE, Maumere, dan Keluar Korban. Jadi sudah dimulai pencariannya sejak kemarin begitu Pak Supriyanto ya? Betul sekali. Jadi kami terima info, kami tidak menunggu lama. Kami mengejar respon time kita untuk menyelamatkan korban yang hilang. Berapa personil dan alut yang kemudian dikerahkan untuk pencarian ini Pak Supriyanto? Dari kami sendiri, kami menurunkan satu unit RIP 500 PK. Itu dari kami sendiri, dengan personil lima orang. Dan dari Lanal Maumere itu satu unit juga, si LIDER 500 PK juga. Dari Keluar Korban juga satu unit perahu. Secara suadanya Keluar Korban juga membantu pencarian. Jadi betul sekali. Oke, sejak kemarin sampai dengan hari ini belum ditemukan kendala apa tadi Pak Supriyanto ya? Selain ada angin, kencang, air cuaca. Atau ada kendala-kendala lain juga Pak Supriyanto yang ditemui di lapangan? Ya, terkendala jaringan. Kami coba menghubungi kembali Pak Supriyanto untuk bisa menyampaikan informasi lanjutannya ya, terkait dengan proses pencarian nelayan yang hilang di Maumere. Ini tadi disampaikan bahwa pencarian sudah dilakukan sejak kemarin, namun karena terkendala cuaca, angin kencang, sehingga belum juga ditemukan sampai dengan hari ini. Personil juga sudah dikerahkan. Ada tim sargabungan ya, yang sudah diturunkan untuk melakukan upaya pencarian di hari pertama. Bahkan keluarga sendiri pun juga melakukan pencarian, menyediakan sebuah kapal untuk melakukan pencarian. Ini tergabung dengan tim yang diturunkan oleh pihaknya. Dan kami saat ini sudah terhubung kembali dengan Pak Suprianto Rituan. Pak Suprianto, mohon maaf terputus tadi. Silahkan dilanjutkan ya. Apa kendala lagi yang ditemukan di lapangan Pak Suprianto? Jadi, sementara yang kami dapat info dari lapangan adalah cuaca gelombang tinggi. Itu yang memperlambat untuk pencarian. Lain-lain belum ada. Dan Pak Suprianto, untuk rotapnya dalam pencarian seperti ini, ini akan dilakukan selama berapa hari nanti? Jadi, untuk sesuai dengan Undang-Undang 29 2014 itu 7 hari. Kalau seandainya selama 7 hari itu ada tanda keruban ditemukan, kami akan memperpanjang selama 3 hari. Di hari yang ketiga ini berarti ya? Sejak kemarin, kemudian hari kedua ya? Hari kedua, hari kedua. Hari kedua ini tahap pencariannya seperti apa? Masih dengan rotap yang sama atau mungkin akan memperluas wilayah pencarian begitu Pak Suprianto? Jadi, saat ini kita masih di sekitar LKP. Karena kami mencurigai bahwa saat korban kena badai, pasti dia cari perlindungan. Pasti beliau cari perlindungan. Itu yang kami masih, daerah mana yang terdekat dengan beliau memancing. Itu yang kami akan mencari. Oke. Jadi, masih belum butuh alut tambahan ataupun personel tambahan, masih akan dikerahkan dengan personel dan alut yang sama seperti kemarin begitu Pak Suprianto ya? Betul sekali, betul sekali. Ini sudah beberapa alut yang kami gunakan, hampir lima-lima alut nih. Lima alut yang kami gunakan. Jadi, saya terima kasih banyak kepada potensi SAR yang ada di Mokeri ini. Begitu semangat untuk timi kemenusiaan. Oke. Baik, Pak Suprianto, memang BMKG juga mengeluarkan peringatan ini untuk hati-hati ketika di laut berlayar. Apa juga yang ingin Anda sampaikan, Pak Suprianto, untuk masyarakat agar kejadian yang sama ini tidak terulang kembali begitu? Apalagi dalam masa cuaca masih belum baik ya? Cuaca belum terlalu bersahabat seperti sekarang ini, Pak Suprianto. Baik, terima kasih. Jadi, bagus sekali dari BMKG mengeluarkan peringatan ini. Yang saya ingin kepada masyarakat yang aktif tersasnya di air, tolong utamakan safety, pelampung, minimal alat akung yang harus mereka gunakan untuk keselamatan mereka. Karena kami yang nelayan pasti belum bisa prediksi kapan terjadinya cuaca jelek. Jadi, tolong kalau seandainya melaut atau bekerja di air, tolong menggunakan alat akung. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih, Pak Suprianto, untuk informasinya. Mudah-mudahan ada kabar baik hari ini ya. Segera ditemukan dan semoga proses pencariannya lancar, Pak Suprianto. Oke, sama-sama, Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Bersama kami baru saja, Suprianto Ritwan, Kepala Basar Nasmo Mere, menyampaikan update pencarian nelayan yang hilang di wilayah Kabupaten Sika. Ini tadi disampaikan bahwa hari ini adalah hari kedua untuk pencarian yang sudah dilakukan sejak pukul 9 hingga pukul 17 kemarin dengan mengerahkan alut. Di antaranya ada kapal rib atau rigid inflatable boat Basar Nasmo Mere, kemudian searider lanar Mere, speedboat pole air Mere, serta perahu keluarga korban ya, juga dikerahkan di sekitar lokasi kejadian. Namun hasil juga masih nihil sampai dengan hari ini ya. Dan hari ini juga akan dilanjutkan kembali pencariannya. Suprianto Ritwan selaku SMC atau SAR Mission Coordinator. Ini menyampaikan bahwa kendala di lapangan yang dihadapi tim SAR gabungan yakni adanya gelombang tinggi sekitar 1 sampai 2,5 meter serta angin kencang. Juga sempat mengambat pencarian namun bisa teratasi berkat kegigian tim SAR gabungan pencarian yang hari ini juga akan turun kembali begitu ya untuk mencari korban yang hilang. Pendengar untuk Anda yang baru tahu informasi ini kami sampaikan kembali bahwa kronologi kejadian ini yang didapatkan dari pelapor juga keluarga korban bahwa hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah korban pergi melaut menggunakan pelahu motor di sekitar perairan Watumanuka Patensika. Korban seharusnya sudah kembali melaut namun hingga saat ini belum juga ditemukan di rumahnya dan sebelumnya telah diupayakan juga pencarian oleh keluarga korban hingga petang kemarin namun belum membawakan hasil sehingga mereka melaporkan kejadian ini ke kantor Basarnas Maumire.